Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Mbah Mulyo Channel dimanapun berada jumpa lagi dengan Mbah Mulyo Channel kali ini Mbah Mulyo Channel akan memberikan cara mengupas kabel yang mudah dan mengoneknya ya ini kebetulan instalasi untuk stop kontak ya jadi sedikit tambahan wawasan kalau stop kontak usahakan pakai 3 kabel teman-teman warna kuning kita pakai untuk groundingnya atau bodi warna biru kita pakai untuk netralnya dan warna coklat kita pakai untuk kufasannya oke kita ke inti ya jadi cara mengupas kabel dan mengonek yang mudah alam Mbah Mulyo Channel cara mengupas kabel teman-teman lihat nih ini tang kombinasi namanya kita tekan gini jangan terlalu tekan teman-teman cuma anggang baru kita dorong pakai jempol ya ya sudah mengupas tanpa luka teman-teman ya tanpa luka lihat ya tanpa luka ya oke sebelahnya juga intinya teman-teman ini tang kombinasi ini kita letakkan di kulitnya kabel baru kita dorong pakai jempol kita lihat ini mas ya jempol kita ini ya kita dorong awas ya kita dorong udah udah ngupas sendiri tanpa luka ya oke kita connect dulu dan cara connectnya teman-teman kita untir ya ada 2-3 untiran ya baru kita tampar begini baru kita dari ujungnya teman-teman biar benar-benar dia rapat dari ujung dari ujung oke ya dari ujung ya sampai begini teman-teman ya jadi ini nanti kalau dia kemasukan arus walaupun arusnya besar dia tidak akan ngebong harus benar-benar rapat oke konsolasi ya nanti kita selesaikan sampai selesai ya teman-teman jadi ini warna biru untuk netralnya ya netral stop kontak atau sering kita sebut nolnya ya oke oke kita ulangi ya ini untuk kuning dulu atau fasa dulu fasa ya sekali lagi cara ngupasnya teman-teman letakkan tang kombinasi pada ada pada pembungkus kabel baru kita dorong tangnya pakai jempol kita oke ya ini kita ulangi lagi letakkan kita dorong pakai jempol kita ini jempol ini kegagang tang yang ini oke ya kita connect lagi sama langkahnya jadi yang kita untir ujungnya teman-teman ujung ini ujung ini yang kita untir jadi nanti semuanya ikut menampar atau ikut jadi lilitan ya oke oke ini hasilnya ya teman-teman oke nanti satu lagi ya kita selesaikan sampai selesai untuk warna coklat tadi kita untuk fasa ya teman-teman fasa dan cara menaruhnya di dalam tidos kita zigzag jangan sampai ujung ketemu ujung oke sekarang kuningnya ya teman-teman sama langkahnya taruh tang dorong pakai jempol tak taruh tang dorong pakai jempol tak ya lalu kuning ini nanti untuk groundingnya oke teman-teman sambil Mbak Mulyo ngonek jangan lupa di like di komen dan di subscribe youtube-nya Mbak Mulyo channel supaya Mbak Mulyo lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten konten-konten yang bermanfaat konten-konten yang kita semua bisa berbagi wawasan tentunya konten-konten yang inspiratif konten-konten yang selalu kita bisa berbagi sesuatu yang mungkin teman-teman belum pernah melihatnya ini sudah kuning untuk ground ya tetap semangat tetap berkarya jangan pernah lupa berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini nanti tinggal nutup ini nanti tinggal nutup tidak terbaik ini nanti tinggal nutup nanti tinggal nutup ini yang yang Terima kasih.